Halo teman-teman, selamat datang kembali di MovasoCAD dengan tutorial GNE-CAD tentang bagaimana menggunakan komentar line. Oke, pertama saya akan membuat gambar baru, Anda bisa klik ikon plus di sini, kemudian saya akan memilih matriks. Oke, selanjutnya untuk menggunakan komentar line, Anda bisa klik ikon plus di sini dan klik ikon line di sini. Oke, selanjutnya untuk poin spesifik pertama, saya akan klik ikon ini, dan Anda bisa mengikuti input, saya akan memilih poin lain di bawah sini. Oke, dan saya akan mengubah lengkap ini, contohnya saya akan mengubah menjadi 50, selesai. Dan Anda bisa menggunakan komentar, saya akan klik ikon ini, dan saya akan mengubah menjadi 50 lagi. Oke, saya akan mengubah ke bawah sini, dan mengubah menjadi 50 mm. Dan akhirnya saya akan mengubah ke poin ini, Anda bisa mengubah input, dan kemudian mengubah poin spesifik kedua. Oke, untuk mengubah lengkap dengan angka, Anda bisa menggunakan komentar line, dan klik ikon pertama di sini, saya akan mengubah ke poin ini. Oke, untuk angka, saya akan mengubah di sini menjadi minus 90 degree. Dan kemudian saya akan mengubah lengkap ini menjadi 50. Oke, selanjutnya saya akan klik ikon ini, dan saya akan mengubah lengkap menjadi 45 degree. Dan untuk lengkap, saya akan mengubah menjadi 70. Dan selesai. Oke. Dan selesai, saya akan mengubah poin ini, dan Anda bisa mengubah input, dan kemudian mengubah poin spesifik kedua. Oke. Ini sangat mudah untuk menggunakan komentar line dengan aplikasi ini untuk Android. Oke. GnEcat. Jika Anda ingin mengubah poin spesifik kedua di objek spesifik kedua, Anda bisa mengubah properti di sini, dan kemudian 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 klik objek snap. Jangan lupa untuk mengaktifkan poin spesifik kedua di sini. Oke. Saya akan tutup. Dan kemudian Anda bisa menggunakan komentar line. Oke. Tunggu di skrin. Tunggu. Tunggu. Dan Anda bisa melihat ada periode baru. Saya akan mengubah poin spesifik kedua di sini. Oke. Anda bisa klik di sini. Dan di sini. Dan akhirnya di poin spesifik kedua di sini. Klik OK untuk mengubah input dan spesifik kedua di sini. Oke. Oke. Dan saya rasa yang cukup hari ini untuk tutorial BASIS 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 BASIS. Jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini. Anda bisa mengekong di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal di tutorial BASIS 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 BASIS.